Lo mau masuk rumah? Iya! Adepin gue dulu! Haaah! Cuman macem-macem mah Neteh, kalau mau sama Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa Hehehehe, ngapa ini Rpene? Ketemu Sarob! Ketemu siapa? Ketemu bos Sarob! Bos Sarob! Bos Sarob lah kak! Macem-macem! Minggir! Hehehehe Siapa? Turun! He? Lo mau masuk rumah? Iya! Adepin gue dulu! Haaah! Hehehehe 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 Cuman macem-macem mah Neteh, kalau mau sama Wah rasanya! Iya waaat! Hehehehe Hau.. Adiram... Aduh ... Hayo atoh! Kamu mau seperti dia? Ayo! Ayo tuh! Salah ntar! Aduh! Ayo! Kamu mau seperti dia? Ayo! Ayo! Macam mah! Sarap! Sarap! Keluar kamu! Pakai es enak tuh! Itu sirup, Wan! Eh! Kamu teh jangan bercala ya! Sarap dimana? Di kulkas! Sarap! Masa belum di pabrik di menderan kalian! Lu berdua jangan mengancam! Gue bisa saja datangin retus ton orang sini untuk ngobrek pabrik di pabrik! Siapa yang berani bikin onar di pabrik gue? Hmm? Dimana anak saya, Fatih? Kamu bawa kemana dia? Lu siapa ya? Saya ibunya Fatih! Dia bebek saya! Gue gak nanya lo! Gue kasih tau sama lo semua ya! Gue gak ada urusan sama lo! Dan gue gak mau tau Lo punya urusan apa datang kesini! Sebaiknya sekarang lo semua tinggalin tempat ini! Sebelum kesabaran gue habis! Yuk! Bohong! Kamu pasti yang culik Fatih kan? Ya ampun! Eh! Gue bukan pengecut! Kalau gue bilang ada... Ada! Kalau gak ada ya gak ada! Cepatnya pergi! Bebek! Ayo! Kita pergi dari sini! Kita cari Fatih di tempat lain saja! Bang Fatih kemana ya? Kok Bang Fatih belum datang juga? Iya! Libur kali ngajinya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Nah! Kok masih pade di sini? Iya Be! Kita lagi nungguin Bang Fatih! Yaudah hari ini... Mbak Be yang ngajar ngaji! Tapi... Mbak Be sholat dulu! Memangnya Bang Fatih kemana Be? Kok Bang Fatih gak ngajar kita ngaji? Bang Fatihnya lagi dapet ujian! Jadi... Anak-anak semua doain ya! Biar Bang Fatih lulus ujiannya! Ujian apa Be? Kan... Ujian sekolah masih lama! Iya! Pokoknya... Doain... Biar Bang Fatih lulus ujiannya! Yaudah teman-teman! Kita doain Bang Fatih! Biar lulus ujiannya! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim! Alhamdulillahirrabbilalamin! Ar-Rahmanirrahim! Maliki yawmiddin! Iyaka na'budu wa iyaka nashtayin! Ihdina syiratul mustaqim! Syiratul ladina an'amta alayhim! Gairil magdubi alayhim walad dolin! Amin! Sarob! Ayo keluar! Jangan pengecut kamu! Bapak... Bapak... Maaf ada keperluan apa ya Bapak kesini? Sambutan disini teh kurang sopan! Terpaksa saya melupuhkan mereka! Patih mana? Patih? Iya Patih! Patih hilang saya yakin! Sarob terlibat atas hilangnya Patih! Ngerti? Enggak, enggak, enggak! Opa saya tuh nggak mungkin ngelakuin hal itu! Eh papa, papa! Saya mohon Jian ada keributan yang disini! Kalau dia tidak mulai saya tidak mulai ya tuh! Kamu mau telepon siapa, ha? Kalau tidak senang saya datang kesini! Usir! Ratu! Secara baik-baik! Bukan caranya begitu! Maaf pak! Tapi saya mohon jangan ada keributan disini! Ya udah tuh! Saya pergi! Kamu mau bapak? Kenapa? Kenapa? Ini semua gara-gara bapak! Pergi sana! Fatih tuh nggak ada disini! Master Sarob juga nggak ada! Waduh, sok pisan kamu teh! Kamu teh bukan yang punya rumah! Galak pisan! Mana tukang bohong! Pak! Yang dibilang Doni tuh bener! Opa saya tuh emang belum pulang! Dan Fatih nggak ada disini! Dan opa saya tuh nggak mungkin nyulik Fatih! Karena opa saya udah janji sama saya kalau opa saya nggak bakal nyakitin orang lain! Oke! Oke! Saya percaya! Tapi ingat! Kalau nanti ternyata si Sarob! Di belakang semua ini! Saya obrak abrik ini rumah! Agit Aduh, agit Aduh. Kenapa? Agit Aduh! Gak aget! Gak agih ag Jal si! Kamu nggak apa-apa kan? Aduh,atted!! Aduh,atted a! Tentang kamu luka tuh. Fatih hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu udah balik? Udah Bu. Tapi saya gak menemukan Fatih. Saya bener-bener merasa bersalah. Bahkan saya gak tau keberadaan Fatih dimana. Saya gak tau lagi harus berbuat apa Bu. Bang Agi dulu pernah ngomong sama gue. Katanya disaat manusia udah kagak bisa berbuat ape-ape lagi. Kudunya berserah diri sama Allah. Ngadu sama Allah. Iya sih. Untuk urusan agama. Gue emang gak sebaik Bang Agi. Tapi setidaknya gue bisa ngejawab kesedihanmu. Lu mesti faduk sama Allah. Ya. Semoga kamu kelak jadi penerang jalan mama nak. Juga papa kamu. Walaupun dia begitu. Fatih bantuin ya ma. Gak usah nak. Tugas kamu belajar aja yang benar. Fatih kasihan sama mama. Mama harus kerja keras kayak gini. Kita berdoa aja. Supaya bisa cepat lepas dari keadaan ini. Amin. Setiap azan berkumandang. Fatih selalu mengingatkan saya untuk sholat. Kadang saya merasa malu. Seharusnya kan orang tua yang mengingatkan anaknya. Bukan anaknya yang mengingatkan orang tua. Farah. Lu beruntung punya anak kayak Fatih. Eh. Lu belum sholat ya. Tuh. Dirac ada muka anak gue. Lu bisa pake. From. Hmm. Uh. Uh. Terima kasih.